Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para pejuang-kejuang Gimana kabar kalian di malam hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin, mantap jiwa ya Dan tidak lupun ya kawan-kawan tetap secanggir kopi harus selalu ada ya Buat menemani di kesempatan malam hari ini teman-teman ya Untuk melihat rekondisi daripada keadaan klipto currency Yang dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya Untuk market cap secara globalnya Disini masih sama ya di area 1 triliun 80 bilion Cuman disini untuk dominasi bitcoin mengalami keningkatan 0,2% Kali ini berada di area 51,3% Untuk index value ketakutan dan ketamakannya teman-teman ya Di dalam range netral antara buyer, seller ya Ini dalam kondisi netral nih mereka gak peduli ya Dengan hal-hal yang terjadi di market kali ini Alias mereka netral wet and see gitu ya Nah kali ini teman-teman dengan rekondisi keadaan kripto currency Yang notabene masih dalam kondisi diserang oleh negara api Ada sedikit informasi yang cukup menarik nih teman-teman ya Mungkin ini apa ya Menjadi sesuatu hal yang akan membawa Ledakan di masa depan untuk XRP Oke mulai-mulai kelihatan nih saat ini mulai kelihatan ya Mulai kelihatan arahnya mau kemana nih XRP Udah mulai nih tanda-tandanya udah mulai kelihatan Langsung saja kita menuju ke pembahasannya teman-teman Nah jadi disini teman-teman ya Bank kantonal ya tertua di Swiss ya Jadi ini ada bank kantonal tertua di Swiss dengan aset 20 juta ya 20 juta USD membuka perdagangan dan penitipan XRP Wow ya mantap jiwa Oke ya Jadi kalau kita berbicara tentang XRP memang targetnya Tujuannya adalah menjadi alat ya Alat transformasi pembayaran teman-teman ya Yang dimana pembayarannya juga gak main-main Bukan hanya untuk bayar properti dan sebagainya Tapi lintas negara teman-teman ya Mantap jiwa oke Kalau untuk pembayaran lintas negara Sampai terjadi benar-benar menggunakan teknologinya ripple ya Dan menggunakan asetnya XRP Tidak menutup kemungkinan teman-teman untuk XRP ini bisa mengalami lonjakan harga yang mungkin di luar nurul ya Suger kontal bank ya Jadi Suger ya Suger kantonal bank Salah satu bank terbesar di Swiss berdasarkan aset yang dimiliki oleh Yang dimiliki Telah membuka penawaran perdagangan dan penyimpanan untuk 6 mata uang kripto termasuk ada XRP teman-teman ya Nah jadi perkembangan ini berdasarkan dari kemitraan antara Suger dan Sigumbeng Oke bank aset digital terkemuka khususnya Percobaan Suger dalam kripto menjadikannya bank wilayah pertama di Swiss yang meluncurkan penawaran kripto Dan bank kewilayahan ya adalah selembaga perbangan komersial yang dimiliki oleh pemerintah Wow ya yang dimiliki oleh pemerintah ya kalau dimiliki oleh pemerintah ya mayoritas dimiliki oleh negara ya Kayak bank negeri lah ya bukan bank swasta gitu teman-teman ya Nah meskipun si Gembang mengumumkan langkah tersebut awal bulan ini Hal tersebut luput dari perhatian Tetapi baru-baru ini disorot oleh toko komunitas SRP terkemuka yaitu si Eri teman-teman ya Kripto Eri Kampondim Oke ya Jadi si Eri ini teman-teman dia nge-tweet nih bahwasannya This month ya Sugar Continental Bank launch crypto asset trading and strong Ada Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, Uniswap, ada Matic Nah jadi inilah ya ke enam mata uang yang ditawarkan oleh Cantonal Bank The Sukbank and Unlimited Government Ya jadi disini kalau kita lihat teman-teman SRP of Swiss Bank Oke mantap jiwa ya Kalau kita lihat menurut pengumuman resmi Sugar Continental Bank akan menerapkan langkah-langkah keamanan tingkat tinggi untuk penawaran kriptonya Yang akan mencangkup enam aset kripto berbeda SRP, Bitcoin, Ethereum, Polygon Matic, Litecoin dan tidak bertukar tempat yaitu Uniswap Nah jadi kemitraan dengan SIGEM Bank sangat penting untuk penawaran ini Karena dan memungkinkan Sugar memanfaatkan protokol bisnis ke bisnis B2B yang didukung api SIGEM Ya untuk perdagangan kripto dan layanan terkait khususnya lebih dari 15 bank di Swiss Wow ya 15 bank di Swiss teman-teman Dan lembaga keuangan global terkemuka lainnya Telah menggunakan protokol ini Oke mantap jiwa ya Pelanggan Sugar Continental Bank dapat menggunakan platform mobil banking Untuk mengakses layanan perdagangan kripto situs web resmi bank Menunjukkan bahwa mereka telah mulai menawarkan layanan tersebut dengan dukungan awal untuk enam aset kripto yang disebutkan sebelumnya Oke kita fokusnya kali ini kan ke SRP teman-teman ya Jadi SRP ini ya kan saya sebenarnya sudah sering bilang sih ya Kalau kalian mengamati pastinya paham ya Apa tujuan SRP diciptakan itu kan perbanding terbalik dengan tujuan daripada desentralisasinya Bitcoin ya kan Nah Bitcoin memusuhi bank SRP merangkul sektor perbangan ya Tapi banyak yang berkata halu SRP bisa ke 100 dolar Halu SRP bisa ke 50 dolar Oke ya kalau kita berbicara tentang supply and demand teman-teman ya Yang dimana supply ini mayoritas orang melakukan penjualan Demand ini adalah mayoritas uang yang akan masuk ke dalam sektor SRP tersebut Nah kalau kita mengacu pada nilai token SRP atau coin SRP yang masih di lock di escrow Memang masih terlalu over ya Masih terlalu banyak Itu yang membuat sebagian orang berkata halu kalau SRP bisa ke ranah situ ya Tapi apakah kalian pernah berpikir teman-teman ya Apakah kalian pernah berpikir gimana nanti ketika CBDC ini disahkan Oke karena notabene ya kan CBDC tersebut ketuanya adalah Ripple teman-teman Yang dimana mungkin akan menggunakan blockchainnya SRP Ya yang kedua yang dimana SRP saat ini sudah mulai terbebas nih Meskipun belum 100% terbebas dari SEC ya kan Sudah mulai terbebas dulu exchange-exchange yang sudah melisting daripada SRP Lalu ngedelist SRP kali ini sudah mulai melisting kembali ya Dulu beberapa entitas besar yang mencabut apa bisa dikatakan naruh saham lah ya Kali ini sudah mulai meliri kembali Nah ketika hal tersebut masuk kembali ke SRP tidak menutup kemungkinan ya Karena harga SRP juga akan mengalami kenaikan yang mungkin signifikan juga ya Apalagi kalau memang metode lintas batas SWIFT ya Kan kita transaksi lintas negara saat ini kan masih menggunakan bank dengan sistem SWIFT ya Nah ketika hal tersebut digantikan dengan sistem blockchain ya Blockchain teman-teman yang dimana sudah di uji coba ya Transaksi menggunakan SWIFT transaksi menggunakan Ripple tanpa menggunakan SRP Transaksi menggunakan Ripple dengan bantuan SRP itu notabene ya Lebih murah lebih ringkas dengan menggunakan SRP ya Kalau dengan SWIFT membutuhkan waktu yang cukup lama biaya cukup mahal Ketika menggunakan teknologinya Ripple tanpa ada yang terkaitannya dengan SRP Itu transaksinya cepat teman-teman Transaksinya cepat cuman biayanya mahal ya Terus menggunakan teknologinya Ripple dan menggunakan SRP sebagai pembayarannya Itu pembayaran lintas batasnya cepat ya kan cepat Biaya fee-nya murah Nah ini yang akan menjadi tolak ukur ke depannya ya Ketika sektor perbangan sudah mulai nih masuk ke dalam ranahnya SRP Tidak menutup kemungkinan kan harga daripada SRP akan mengalami ledakan Oke mungkin ini sedikit informasi semoga membantu Salam cuan Terima kasih telah menonton!